Pemirsa kebakaran menghanguskan sebuah toko furnitur di Ciracas, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik obat nyamuk elektrik. Kobaran api meluluh lantakan toko furnitur di Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat Dinihari. Banyaknya barang mudah terbakar di dalam bangunan membuat upaya pemadaman oleh 17 unit mobil pemadam memakan waktu hingga 2 jam. Dugaan sementara api muncul dari korsleting listrik pada obat nyamuk elektrik. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam kejadian ini.